Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Di 2 menit pertama, hampir tidak ada yang melakukan passing yang berada di atas rumput Dan juga Leandro Braga, siap 2 pemain untuk mengambil tendangan bebas Sebuah kesempatan yang mungkin bisa dimanfaatkan Lelaskar kali nyaman, Evaldo Silva Oh, luar biasa Jauh dari luar kotak penalti Dan benar-benar di luar prediksi saya, Erwin, Barry Bagaimana Evaldo Silva melepaskan tendangan yang keras dan terukur Tembakannya bisa sangat berbahaya karena bentuknya flat Artinya mendatar dan mampu menerobos 2 palang pintu yang dijaga oleh Seto tadi Sama sekali tidak ada reaksi tadi dari Presetio Kita lihat bagaimana flat dan melengkung ke arah kiri dari Presetio Yang membuat pandangan Presetio terhalang oleh pagar betis dari tim dia sendiri Kita lihat bagaimana mestinya para aparat menghadap ke penonton, tapi semuanya menghadap ke pertandingan Karena secara sekologis akan membuat orang takut untuk melempar sesuatu jika para aparat itu menghadap ke penonton seperti halnya sebab bola Peluang pertama untuk Jogja Semua kesempatan yang sangat baik tadi dimiliki Bermain dari sayap kanan Leandro Braga dan juga Christopher Udensi di kotak penalti Fahrudin, pengamatan yang baik dari penjaga kawang Presetio Sugianto kali ini Satu tendangan yang lumayan bagus tadi dari Fahrudin Dan juga terjaga akurasi ya kita lihat satu umumannya yang matang juga Semi-volley terarah dan keras Jadi tendangan maupun penjaga gawang layak kita beri nilai 8 pada pertandingan ini Umpan yang sangat baik dari Leandro Braga Dan reaksi penyelamatan Prasetyo Sugianto juga cukup bagus kita lihat Seton Wurdiantoro bergerak Dan kini kesempatan yang sangat baik Ibra Usman Mencari peluang untuk melepaskan tembakan Ansori, dia akan langsung gawang Bola menyentuh tiang gawang Namun penjaga gawang Danan, Wihab mau kau berhasil menangkapnya Cepat eksekusi dari Ansori dan cepat juga reaksi dari Danang tadi Dan itu sangat berbahaya karena bola itu berat menuju sudut sempit yang jarang diantisipasi oleh penjaga gawang Dan kebetulan penjaga gawang Danang mampu mengantisipasi dan nyaris kita lihat bagaimana Oh Jack John mencoba melakukan tendangan Oh Sebuah tendangan di luar kotak finaliti yang mengubah kedudukan sementara ini menjadi satu sama Di masa injury time Jack John mencetak gol pertamanya di Liga Jarum Indonesia Ini gol pertama buat Jack John di Persijab Jepara karena dia pertama kali pertandingan di babak kedua ini Hanya saja kita lihat bagaimana kehebatan seorang Jack John Mampu melakukan tembakan di antara dua pemain belakang Persijab yang mencoba menjepit dia Erwin Dalam tayangan ulang Pergerakan dari Jack John Melewati Kasi Adi dan juga Danan Puspito yang mencobong halau Arah gerakan yang sudah tepat sebetulnya tadi Artinya kita lihat bagaimana bola memantul liar yang membuat penjaga gawang pun sulit untuk mengantisipasi kita lihat bagaimana Pertandingan babak pertama ini dalam kedudukan satu sama Persijab Jepara mencetak gol lewat Evaldo Silva di menit ke-10 dari tendangan bebas Dan Jack John membalasnya di menit ke-45 Mendatar rendah dengan pemukaan tanah yang tidak rata di stadion Kamal Junaidi ini Jemmy Sandoval Jose Bello Ada Seto Nur Diantaro Berlari di antara dua pemain persijab Jepan Seto Nur Diantaro Meski tidak begitu sempurna tangkapan dari penjaga gawang Danang Wiat Moko Namun sebuah kesempatan yang sangat baik tadi dimiliki oleh PSCM lewat Seto Leandro Braga Jatuh di kotak penalti Sebuah pelanggaran tampak yang dilakukan oleh Agus Pujono Pelanggaran yang langsung Tendangan penalti yang langsung Disambut oleh para pendukung berjep Jepara Penyesalan yang diperlihatkan oleh Agus Pujono Dalam kotak penalti kita lihat Di menit ke-80 ini Prostyo Sugianto Leandro Braga 2-1 Persijab Jepara Unggul atas PSCM Yogyakarta Dengan lemparan-lemparan justru yang masuk ke lapangan Meski mereka dalam kedudukan unggul saat ini Antisipasi penyelamatan dari Prasetyo lumayan bagus dan arahnya tepat Tetapi eksekusi Leandro Braga Justru lebih cepat Merobek gawang PSCM Yogyakarta Untuk kali kedua Pertandingan berakhir Dengan kedudukan 2-1 Untuk keunggulan Persijab Jepara Setelah gol tambahan tadi Dicetak oleh Leandro Braga Mencetak gol keduanya di putaran kedua ini Pertandingan berakhir Pertandingan berakhir net Yang lancara Tunggulan 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 Tunggulan